Biar ku ceritakan kisah seorang anak laki-laki yang suka banget membaca Hampir semua buku yang ia pegang sudah ia baca Bahkan dia juga sering pergi ke toko buku Ya segedar mencari judul-judul baru lah Nah suatu hari si anak bingung soalnya semua bukunya udah dia baca semua Lalu dia pergi nih ke pemilik toko Terus si anak nanya Pak apakah punya buku yang lain si pemilik toko ngeliatin si anak laki-laki Terus dia berkata Ya aku punya Dia membuka lokernya dan mengambil sebuah buku tua Lalu ia menunjukkan buku itu kepada anak laki-laki Sampunya sih bergambar wajah yang aneh Dan judul di atasnya tertulis buku kematian Terus nih pemilik toko itu bilang Kalau buku ini sangat langka Si anak penasaran dong Berapa harganya? Milik toko ngasih tau Harganya mahal 2 juta Tapi karena kamu udah langganan disini Jadi aku kasih harga 200 ribu aja deh Karena si anak penasaran banget sama buku langka itu Dia rela sampai satu minggu gak jajan Iya Uang jajannya disimpen untuk membeli buku Setelah uangnya terkumpul Si anak pergi lagi kan ke toko buku Dia membeli buku langka itu Lalu si pemilik bilang Saat kamu membeli buku langka ini dan membacanya Aku peringatkan jangan pernah membaca halaman depan dari buku ini Singkat cerita anak ini pulang membawa buku Dia seneng banget Dan dia juga memastikan untuk melewati halaman pertama Dengan berhati-hati Dia nutup mata lalu membalik halaman tersebut Semalaman dia membaca buku Bukunya cukup menarik dan merasa puas dengan pembelian buku itu Tapi Besti Beberapa hari kemudian dia selalu bertanya Apa yang ada di halaman pertama? Aku penasaran banget deh Nah suatu hari godaan sangat besar untuk anak itu Dia membuka halaman pertama di buku langka Sepontan si anak kaget menjatuhkan buku langkanya Ternyata di halaman pertama dicetak dengan tebal banget tulisannya Harga eceran Rp20.000 Padahal kemarin dia beli dengan harga Rp200.000 Apes-apes dibohongin sama tokang buku